Itulah dasar tadi saya katakan, kita sedang berada di bulan yang istimewa. Karena bulan ini langsung disebutkan isyaratnya oleh Al-Quran, dirinci oleh hadis-hadis Nabi SAW. Alhamdulillah, diantara sekian hamba yang masih hidup sampai bulan rajab, kita yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah SWT. Nah, tidak cukup dengan amin. Sekarang pertanyaannya, apa keistimewaan bulan rajab itu? Karena keistimewaannya bukan amin. Amin, amin, bukan. Yuk, kita tanyakan dulu, ya Allah, apa keistimewaannya, apa ada amalan tertentu, apa yang harus dikerjakan, dan turunan-turunan yang lainnya. Jelas sama sini? Baik. Kalau jelas, yuk kita teruskan. Silahkan. Bebas. Alhamdulillah. InsyaAllah, luar biasa. Ambil sub paling depan, cita-cita dari malam, pengen ngapus. Ya. Jazakallah khair. Untuk dari mana? Dari Jogja. MasyaAllah. Langsung ke sini. Pakai motor. MasyaAllah. Buat ngapus dari Jogja ke sini. Biasa. Tolong panitia ini, sahabat kita pertama yang mendapatkan At-Taisir, insyaAllah ya. Hari ini. Dengan bukunya ya. Baik. Eh, mau tidak? Mau. Baik. Sudah? Lihat fokus ini. Teman-teman. Pertama, kembalikan dulu ke Quran. Surah ke-9 tadi, ayat 36. Nanti turunannya kita temukan dalam hadis Nabi. Riwayat Muslim. Saya sebutkan yang sahih dulu ya. Nomor hadis 1960. Yang ini dari Sayyidah Aisyah. Nanti dikuatkan syahidnya dari Ibn Abbas. Surah ke-9 tadi. Yang ketinggalan jangan khawatir. Ini sudah saya siapkan. Saya tulis langsung. Ada yang tulisan tangan. Ada yang saya print juga. Yang hadis palsunya saya turunkan sampai ke rowi-rowinya. Sampai di mana palsunya. Siapa orangnya di kitab apa. Ini semua ada di sini. Sampai yang bahasa Arab juga ada. Kalau nanti yang mau pakai bahasa Arab. Khusus spesial. Saya kasih tanpa harokat. Supaya bedain. Ini bukan Quran. Yang Quran daharokatnya itu kan. Jangan sampai baca tulisan ini pakai mad lagi nanti. Kau jambun mautu. Udah. Bismillah. Saya mulai ke sini dulu. Yuk keistimewaan pertama. Teruskan ayatnya. Teruskan. Minha arba'atun khurm. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Ada ayatnya. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Teruskan. Yang Quran surah 9 ayat 36. Maka pertama. Keistimewaan pertama. Allah menyampaikan. Khusus di bulan-bulan yang empat ini. dikenal dengan bulan khurm. Tiga berurutan. Dhul ki'da, dhul hijjah, al muharram. Plus dengan rajab. Plus dengan rajab. Yang kita sekarang ada di dalam. Baik. Maka pertama. Kata Allah. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat zolim khususnya di bulan-bulan itu. Fala tazlimu. Jangan berbuat zolim. Satu. Ini dia. Ada larangan langsung dari Allah. Menekankan khusus di bulan-bulan ini. Ya. Perbuatan zolim dilarang di setiap bulan. Dilarang. Ya. Maaf. Dari bulan al muharram sampai ke dhul hijjah. Setiap detiknya, menitnya, bahkan jamnya, bahkan semuanya. Dilarang berbuat zolim. Zolim itu secara ringkas. Zolim itu bermaksiat. Maksiat. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Awas. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Salah tidak? Salah. Misal. Gampangnya begini. Ini gelas menampung air untuk minum. Ada gayung menampung air untuk mandi. Ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Salah tidak? Salah. Nah, kata Allah begini. Maaf. Jangan berdusta. Wailul lilmukadhibin. Dusta itu kan salah. Kata Allah ayatnya jangan berdusta. Lalu ada orang berdusta. Salah tidak? Berarti orang itu zolim. Paham? Kata Allah jangan mencuri. Ada orang mencuri. Ayatnya mengatakan jangan. Tapi ayat itu dilanggar. Ditempatkan bukan pada tempatnya. Kata Allah. Kulhu wallahu ahad. Hanya Allah Tuhan satu-satunya yang esa. Ada orang mengaku Allah Tuhannya. Tapi ini saja mengatakan. Maaf, semua agama sama. Menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Berarti orang itu zolim. Menempatkan ayat itu bukan pada tempatnya. Pencuri tidak menempatkan ayat itu bukan pada tempatnya. Pendusta tidak menempatkan ayat larangan berdusta pada tempatnya. Sehingga ketika ayatnya tidak digunakan, dia berdusta. Nah, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu disebut dengan zolim perbuatannya. Ketika zolim itu menjadi salah, maka kesalahannya disebut dengan maksiat namanya. Paham? Asa menyalahi perintah Allah SWT. Maksiat. Perbuatan yang dianggap salah oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita ingin terjemahkan secara singkat, Zolim itu secara singkat perbuatan maksiat yang dilarang oleh syariat. Kalau sudah maksiat, berarti melahirkan dosa. Begitu rumusnya. Maksiat lawannya taat. Awas, awas, hati-hati. Taat melahirkan pahala. Lawan dari taat, maksiat-maksiat melahirkan dosa. Di Quran itu cuma ada dua. Imma taat untuk dikerjakan. Atau maksiat untuk ditinggalkan. Makanya agama itu sederhana. Kerjakan, do it, kerjakan. Atau leave it, tinggalkan. Kalau ada perintah kerjakan, itu pasti amal soleh taat. Kalau ada perintah tinggalkan, itu paksi-maksiat. Contoh, kita ambil turunkan misalnya, taat. Terkait dengan ketaatan. Perintah-perintah amal soleh. Amal soleh, solat. Al-lazina yu'minuna bil-ghaib wa yuqimunas, solat. Wa mimma razaqnahum, yunfikun. Ada infaq. Ya ayyughan ladhina amanu, kutiba'alikumus, siyam, puasa. Ada haji, ada umrah, dan sebagainya. Ada Al-Quran. Ini semua terkait dengan ketaatan. Perintahnya pasti kerjakan, 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 kerjakan. Lebih dari itu, ada larangan. Ya ayyughan ladhina amanu, layas horqo min kaum. Hei orang-orang beriman, jangan saling mencelak. Jangan. Hei orang-orang beriman, layak tebak dukumbak dok. Jangan saling bergibah. Koran Surah 49, ayat 11-12. Jangan celak, jangan berselisih, jangan gibah, gosip, jangan bertengkar, jangan mencuri, jangan berzina, maksiat. Nah kalau anda bisa mengerjakan ini, berarti pahala. Awas hati-hati. Kalau anda bisa meninggalkan ini pun, berarti pahala. Karena perintahnya, kerjakan, tinggalkan. Ingat, pahala itu bukan hanya terletak pada ketaatan. Ingat ya, saya ulangi, pahala bukan hanya terletak ketika anda mengerjakan ketaatan. Sholat dapat pahala, infak dapat pahala. Bukan hanya itu, anda meninggalkan maksiat pun dapat pahala. Teman-teman di kantor nih, eh, lagi di kantor, lagi kerja. Ada yang ngajak anda korupsi, disogok anda, anda menolak. Bukan cuma menolak, anda dapat pahala saat itu. Ketika anda diajak curang, ada tender, anda diminta curang, anda menolak. Begitu anda menolak, anda dapat pahala. Jangan dikira anda menghindari maksiat saja, tidak. Karena rumus Qur'annya, begitu anda meninggalkan maksiat, maka pahala diberikan kepada anda. Sama ketika anda misalnya, maaf, sedang lihat WhatsApp, nonton TV, ada videoton di jalan, ada tampilan-tampilan aurat terbuka. Kemudian anda palingkan wajah anda, anda hindarkan misalnya. Begitu anda hindarkan, anda dapat pahala di situ. Jadi meninggalkan maksiat itu bukan sekedar menghindari, bukan cuma itu persoalannya. Begitu anda tinggalkan, pahala didapatkan. Ibu sedang kumpul-kumpul, tiba-tiba begitu sedang kumpul, ada yang bergosip misalnya. Kemudian ibu alihkan kepada pembicaraan yang lain. Itu begitu anda alihkan, anda mendapatkan pahala. Jeng, kok pindah topik, kenapa? Iya, saya lagi nyari pahala. Luar biasa. Emang pahala di mana belum ketemu? Jelas ya? Baik, jadi ini gambarannya. Lihat, sebaliknya, kalau anda kerjakan secara berlawanan, maka konsekuensinya anda mendapatkan dosa. Perhatikan, taat ini sifatnya dikerjakan. Tiba-tiba anda kerjakan berlawanan, anda tinggalkan. Harusnya sholat? Tidak sholat. Harusnya infak? Tidak infak. Harusnya puasa? Dia tinggalkan. Harusnya bisa haji? Dia sengaja tidak lakukan. Maka ketika perintahnya minta dikerjakan, anda kerjakan berlawanan, anda tinggalkan, maka maaf rumusnya pun berlawanan. Maka lawannya yang datang dosa. Sama persis, ini perintahnya tinggalkan. Lalu ada orang kemudian mengerjakannya. Berlawanan dia lakukan. Kata Allah, jangan berselisih. Tiba-tiba anda berselisih. Kata Allah, jangan mencelak. Tiba-tiba ada yang mencelak. Kata Allah, jangan mencuri. Tiba-tiba mencuri. Seharusnya mendapatkan pahala dari meninggalkan dosa ini, maka mohon maaf terbalik dia. Yang seharusnya dapat pahala ketika meninggalkan, maka dosa yang diraih di sini. Jelas dari sini? Baik. Kalau sudah paham hukumnya, teman-teman sekalian, maka perhatikan baik-baik. Khusus di bulan-bulan yang empat ini, dan sekarang kita ada di salah satunya, yaitu bulan rajab. Ketika ada perintah mengatakan, jangan kerjakan maksiat, jangan berbuat zolim. Kata pala ulama tafsir, perbuatan zolim itu tidak mengenal waktu, kapan pun, tidak usah dikerjakan. Tapi ketika ada penekanan tertentu, di bulan atau di waktu tertentu, ini menunjukkan bahwa maaf, keutamaan di bulan itu, bukan sekedar penting meninggalkan yang diharamkan saja. Tapi pahalanya bisa dua kali lipat dari sebelumnya. Jadi kalau ada orang berusaha meninggalkan maksiat di bulan rajab, di bulan-bulan yang empat tadi, sekarang kita rajab di dalamnya, dia berusaha meninggalkan maksiat. Misalnya maaf, mata dia jaga supaya di jalan tidak melihat yang bermaksiat. Di handphone tidak melihat yang bermaksiat. Begitu dia buka status media sosial, pengen lihat akhir TV yang muncul iklan. Aurat terbuka. Astagfirullah, akhir TV kok ada gininya. Bukan, itu iklan. Iklan. Maka anda palingkan. Tutup, kemudian ganti. Langsung cari lagi. Dan tidak lambat. Tidak lambat. Astagfirullah. Tutup. Seketika palingkan. Begitu anda tutup, itu pahalanya dua kali lipat dari hari sebelumnya. Di bulan ini, itu kata para ulama, ya ada nanti Imam Al-Qurtubi, ada beberapa sheikh yang lainnya mengatakan, ketika Allah menekankan, meninggalkan maksiat di bulan tertentu, itu menunjukkan, perbuatan itu melahirkan pahala berganda dari waktu-waktu sebelumnya. Jadi bulan Rajab ini, kalau anda bisa mengevaluasi diri, meninggalkan semua maksiat yang pernah dikerjakan dari ujung kepala sampai ujung kaki, maka diberikan pahala dua kali lipat, setidaknya dari hari-hari sebelumnya. Rumus pahala itu, kalau diberikan, setidaknya paling minimal 10. Koran Soran 6, ayat 160. Fokus, saya agak pelankan sedikit. Mohon maaf, tadi saya katakan, saya mau bahasnya sekitar 20 menit. Ini sudah 30 menit, enggak apa-apa? Enggak apa ya? Baik. Saya enggak minta dihapus ya? Baik. Semuanya aja mas. Semuanya enggak apa-apa ya. Terima kasih. Terus dorong, papan tulisnya dorong masukin ke dalam. Masya Allah. Terima kasih ya. Semangat itu penting, tapi terlampau kreatif juga masalah. terima kasih ya. Jangan laksin. Koran Soran 6, ayat 160. Ya. Falan top 5. Kalau enggak salah tadi begini. Itu. Maksiat. dosa maksiat dosa nitan melahirkan pahala perselisi mencela gosip dan seterusnya saya tambahkan satu menghapus sudah zakallah canda ya tapi jangan diulangi sekarang lihat rumusnya gini saya agak tenangkan sedikit kalau anda mengerjakan ketahatan di hari-hari biasa maka pahalanya standar ini 10 sama meninggalkan maksiat di hari-hari biasa juga dapat pahala 10 mengerjakan kebaikan meninggalkan maksiat karena Allah disebut amal soleh amal soleh punya pahala disebut dengan hasanah hasanah punya poin setiap satunya 10 dalilnya Quran surah ke-6 ayat 160 menja'abil hasanati falahu ashram thariha siapa yang bisa mengerjakan perbuatan punya nilai hasanah amal soleh punya nilai hasanah maka setiap hasanah punya poin 10 poin itu dibawa ke akhirat jarak antara satu keduanya 500 tahun dua ketiga 500 tahun tiga keempat 500 tahun jadi jangan kira hitungan 1 sampai 10 itu hitungan 1,2,3 sampai 10 bukan banyak pahalanya maka kalau ada orang misalnya solat tadi ya orang misalnya puasa orang misalnya baca Al-Quran hari-hari biasa hari-hari biasa Senin, Kamis itu kan baca Quran hari biasa bulan-bulan biasa di luar yang lima tadi maka setiap satunya patuh pekerjaannya 10 nilainya sama Anda menghindari maksiat di kampus tidak bermaksiat diajak nyontek Anda tolak maaf markup misalnya LKS dan sebagainya Anda tolak tinggalkan hal-hal yang tidak baik Anda tolak itu dapat poin poin pahala Anda di kantor ada yang ngajak korupsi ngajak nyogok ngajak macam-macam tinggalkan dapat nilai kebaikan 10 poinnya tapi ingat baik-baik ingat baik-baik begitu Anda mengerjakan keburukan sholat tidak dikerjakan maksiat malah dilakukan maka rumusnya begitu satu dikerjakan satu nilai dosanya tapi satu itu jangan dianggap ringan karena satu itu akan mengambil pahala yang telah Anda dapatkan sebelumnya misal maaf sekali ya maaf ada orang sholat begitu selesai sholat membicarakan orang lain gak tanggung-tanggung imam yang dibicarakan tuh imam kenapa sih bacanya tadi begitu iya ya jelek banget ya beda dari sebelumnya padahal Anda aja gak mampu jadi imam nah begitu Anda bicarakan demikian itu pahala Anda ditransfer langsung ke imam tadi kenapa bicara begitu itu tadi imam memangnya imam itu kenapa sih gak ada yang kemarin nambah lagi satu pindah lagi ke yang lain awas hati-hati mereka kenapa bicara yang gak baik itu gak boleh itu dosa untung saya gak seperti mereka mereka itu memang kurang bagus itu pindah lagi jadi begitu itu kalimat disampaikan pahala sholat ya seketika pindah kepada yang dibicarakan seketika itu langsung dipindahkan bukan cuma satu dua lagi semua pahala yang didapatkan pindah ke orang tadi awas hati-hati jangan dikira mudah nanti di akhirat timbangannya itu akan begini semua pahala dikurangin dosa kadang gak sadar tuh ada dosa mata dosa telinga dosa lisan sampai ke ujung kaki kadang gak sadar ingat baik-baik ya bukan hanya sekedar meninggalkan perbuatan yang ini tapi merespon maksiat pun itu ada dosanya nah sebaliknya kalau perbuatan ini dikerjakan atau ini ditinggalkan di waktu-waktu spesial maka pahalanya beda dengan waktu biasa seperti apa contohnya ramadhan ramadhan itu kalau ini dikerjakan nilainya 10 kali lipat dari hari sebelumnya jelas? nah sama persis juga dengan yang ini yang ini itu kalau meninggalkan keburukan hari-hari biasa 10 tapi kalau masuk kepada istimewa zul ki'dah zul hijjah al muharram bulan rajab maka pahalanya dilipat gandakan dari yang 10 minimal 2 kali lipat 2 kali lipat bisa 20 kebaikan jadi ini makanya ada yang menyebut rajab itu bulan introspeksi ya bulan introspeksi bulan muhassabat silahkan ada pahlawasi diri ada waktu kita untuk menilai coba coba tolong ya teman-teman coba dicek dulu cita-cita mau kemana di akhirat nanti? surga surganya apa? sirdaus mau bersama nabi? yang pengen semua itu boleh angkat tangan terserah mau angkatnya gimana mau begini mau begini pokoknya saya bicara surga gak bicara yang lain bebas saya netral sudah bosen dengan pertanyaannya itu ustad sekarang ada tahiyatnya dua versi bagaimana ada tahiyatnya begini ada tahiyatnya begini udah lah gak usah masuk ke urusan-urusan ibadah seperti itu saya netral kemarin di PTM saya nanya sholat subuh jam berapa? 440 441 442 pokoknya saya gak pengen 1 dan 2 440 udah cukup udah nih anda pengen ke surga surga firgaus ingin berjumpa dengan nabi sallallahu sallam pertanyaannya bakal apa yang udah anda siapkan sampai hari ini sedangkan rumusnya nanti kan pahala itu dikurangi dosa nah sekarang jujur dah untuk ke surga itu kan bakalnya pahala amal soleh buka Quran surah kedua ayat 25 Quran surah kedua ayat 25 paling kanan sebelah atas di Musa berikan kabar gembira pada orang-orang beriman dan beramal soleh kami telah siapkan surga untuk mereka jadi ke surga itu bekalnya pahala amal soleh sedangkan maaf sekali dosa akan menjurumuskan seseorang kepada neraka neraka itu gak ada bekal lain kecuali dosa sudah Quran surah keempat ayat 56 paling kanan sebelah atas orang-orang yang ngumpulin dosa saat di dunia ingkar terhadap perintah kami disuruh kerjakan gak mau disuruh ninggalkan malah dilakukan orang-orang yang begitu kasih kabar kepada mereka kami akan celupkan mereka ke neraka kalau orang banyak dosanya sudah pasti neraka orang banyak pahalanya pasti surga orang setengah-setengah ini 50 ini 50 tempatnya a'raf di tempat antara neraka dan surga al-a'raf namanya makanya turun surah ke 7 al-a'raf rahasianya di ayat ke 45 sampai 46 dia nunggu disitu sampai selesai hisab baru setelah selesai hidup dimasukin ke surga hisab itu kalau berlangsung sehari saja nunggunya sampai seribu tahun itu tuh sedangkan anda gak ada yang gak ngacung semuanya pengen ke surga bekalnya firdaus kita sepakat ke surga itu bekalnya pahala awas dosanya tipis kalau bisa gak ada sekarang saya tanya pada anda siapa yang dosanya tipis angkat tangan ayo ayo saya pulang siapa yang gak punya dosa angkat tangan ayo ayo siapa yang sedikit yang banyak yang banyak sekali tuh kan pengen ke surga dosa banyak gimana ketawa lagi gak gak saya pengen merenung coba coba renungkan karena kita memilih atau tidak pasti wafat pasti wafat dan itu pasti nisicaya ada beberapa kejadian yang sangat luar biasa beberapa hari ini saya dapat telpon dari ibu kita ngobrol ngasih tau nak kemarin ibu fulana yang punya majlis ta'alim itu masya Allah katanya dia punya beliau punya anak kan jadi begitu kemudian sedang mengaji beliau di sampingnya sambil istirahat dengar anaknya ngaji kemudian ketika mengaji itu kata beliau gak dibaca panjang nah bacanya pendek biasa aja begitu dibaca pendek ngaji lagi suara ibunya sudah gak ada tiba-tiba dilihat sudah meninggal senyum begini demi Allah tidak ada suara nafas tersendat tidak ada apapun gak ada sesak gak ada apa-apa jadi tiba-tiba senyum meninggal dalam keadaan masih bisa membetulkan anaknya dalam keadaan mengaji itu luar biasa dan banyak orang yang wafatnya mulia gitu pertanyaannya kan kita tidak tahu kapan kita pulang suatu saat kita pasti akan pulang pertanyaan saya doa teman-teman yang pengen ke surga ketika pulang nanti bakalnya siap belum nah kan rumusnya begini tadi sudah paham kalau banyak pahala pasti ke surga banyak dosa ini terancam neraka sedangkan Anda sendiri tidak sanggup mengatakan dosanya sedikit Anda tidak mampu mengangkat tangan Anda bahwa dosa Anda tipis itu kan bahasa hati sebetulnya coba itu bukan main-main Anda bisa mengatakan pengen ke surga itu keinginan tapi kan hati Anda mengatakan cukup gak bekal saya coba merenung malam-malam pulang dari pengajian merenung coba di jalan saya tuh ke surga gak sebetul ya ya dalam kalimat ke surga itu sebetulnya Anda bisa tanyakan dosa saya ini berapa banyak gitu kan yang tahu sendiri Anda juga Anda yang tahu berapa banyak Anda bermaksud Anda yang tahu berapa banyak mata dipakai berbuat yang salah sampai ke ujung kaki dan Anda pengen ke surga maka kita butuh sesuatu untuk mengugurkan dosa itu kita butuh sesuatu dan Allah turunkan itu dikasih kesempatan nih saya kasih kesempatan bulan ini istighfar ya saya lipat gandakan mungkin kamu gak sadar karena tiap hari saya berikan kesempatan untuk istighfar kamu gak pakai mungkin kamu butuh motivasi ini saya kasih sebulan nih yang ketika Anda istighfar ketika Anda tinggalkan maksiat saya lipat gandakan pahalanya untuk nutupin dosa-dosa kamu begitu Anda jaga pandangan dari maksiat pahala berlipat begitu jaga lisa dari maksiat pahala berlipat berlipat pahala itu untuk mengugurkan dosa-dosa yang banyak sebab ketika ini banyak kan harus banyak pahala mengugurkannya makanya ada rumus anakoh jariah jariah itu yang berlipat yang banyak yang bisa menghilangkan dosa yang sudah berkumpul makanya kan Nabi ngasih rumus begini kalau Anda bisa punya modal sedikit tapi keuntungan banyak dalam urusan akhirat pakai Anda punya uang 50 ribu Anda pengen sonokah Anda lihat orang butuh makanan Anda kasih ya dia pakai kemudian itu untuk beli makan makan, makan, makan energinya kumpul begitu energi kumpul dia sholat dia baca Quran Anda dapat bagian dari pahala itu begitu energi habis habis dah kemudian pahala Anda di situ Anda berikan 50 ribu itu kemudian maaf belikan mushab hadiahkan kepada penghafal Quran dia baca itu dari mushab yang telah Anda berikan maka semua pahala setiap huruf yang mengalir bagi Anda dia jadi penghafal Quran mushabnya masih ada dipakai yang lain pahala lagi buat Anda yang tadi telah hafal Quran dia mengajar lagi punya 10 murid pahala dari 10 murid itu untuk Anda mushabnya sudah usang misalnya dibakar sudah kemudian habis seluruhnya tapi muridnya masih ada pahala untuk Anda modal ini 50 ribu gak berhenti tapi berapa dosa yang sudah dikumpulkan nah itu pahala tadi nutupin dosa-dosa tadi tutup tutup Allah kasih waktu khusus kata Allah ini saya hidupkan kamu belum sampai ajalnya saya kasih waktunya nih untuk kamu tutupi semua maksiat itu supaya pahalanya berlipat begitu pahala berlipat dosa dihapuskan ini kalau Allah sudah sampaikan Anda ke bulan rajab Anda belum evaluasi juga Anda butuh berapa waktu lagi untuk bisa mengevaluasi diri kurang cinta apa sih Allah sama kita makanya ketika Nabi minta Umar mengatakan ya Umar siapa yang kali kamu cintai keluarga saya bapak saya ibu saya baru ditempatkan Allah dan Rasulnya saya belum mendengar ulangi lagi ulangi lagi ulangi lagi sampai Umar mengatakan tidak ada yang paling saya cintai kecuali Allah dan Rasulnya baru keluarganya kata Nabi ini yang dikatakan Nabi S.A.W bimamana teman-teman sekalian la yatimmu ahadukum atau dalam riwayat lain tidak sempurna keimanan seseorang awas hati-hati sampai dia mencintai menjadikan Allah dan aku lebih daripada yang lainnya sampai dia lebih menjadikan Allah dan aku lebih daripada yang lainnya dicinta Allah itu lebih daripada yang lain apa tandanya Amal Soleh begitu anda sedang bekerja Allahu Akbar Allahu Akbar kalau anda cinta Allah betul tinggalkan apa yang anda kerjakan kerjakan dulu perintah Allah kecuali pada aspek-aspek yang darurat sifatnya yang Allah perkenankan dokter sedang tindakan sedang operasi baru dibuka perutnya jantung kelihatan Allahu Akbar Allahu Akbar maaf ya panggilan Allah sudah tiba wah begitu balik lagi kacau gitu kan keadaan itu boleh istisna namanya nah saya pengen katakan ada peluang di bulan Rajab ini untuk mengevaluasi diri pahalanya banyak jangan berbuat dolim sebaliknya ada orang dikasih kesempatan tinggalkan maksiat saya gandakan eh malah bermaksiat saya akan akan nantangin Allah saya kasih kesempatan ninggalin maksiat saya gandakan pahalanya eh dia sengaja maksiat mata pakai maksiat lagi telinga dengan maksiat sampai ke ujung kakinya maka kata orang seperti ini ketika dia diberikan kesempatan untuk meninggalkan maksiat malah dia kerjakan maka dosanya berlipat dari hari sebelumnya jadi bulan ini kalau anda meninggalkan pahalanya berlipat kalau anda berbuat dosa pahalanya berlipat maaf dosanya berlipat kalau anda berbuat taat dengan meninggalkan maksiat maka pahala berlipat kalau anda sengaja mengerjakan maksiat di bulan-bulan ini bulan rajab anda kerjakan maksiat maka dosanya pun berlipat dari sebelumnya cukup satu dosa itu bisa menyebabkan anda terhambat ke surga sekarang dosanya berlipat anda masih kerjakan juga dan anda pengen ke surga Allah wakil